Intro Halo Kobra Buddy, sekarang kita akan bicara elektrosurgery mungkin sudah familiar ya, elektrosurgery biasa dipakai untuk bedah minor atau biasa dipakai untuk pemotongan jaringan lunak Kobra Dental punya elektrosurgery dari bone art punya bone art, ada ARP S1 dari bone art Taiwan Nah, untuk kelengkapannya sendiri, dari bone art ini sudah cukup lengkap jadi dia ada fungsi cutting untuk memotongnya kemudian coagulation 1 untuk menghentikan pendarahan ringan kemudian coagulation 2 untuk menghentikan pendarahan yang sudah berat saat ini elektrosurgery sendiri kan banyak dipakai bukan hanya untuk dokter-dokter terio tapi banyak juga dokter-dokter spesialis kan yang juga memakai misalnya dokter-dokter spesialis orto dia memakai untuk membuka bagian gigi yang terbenam sebelum dipasangnya orto kemudian dokter-dokter endo juga banyak memakai untuk membuka bagian gigi yang tertutup oleh jaringan gusi oke, untuk tipnya sendiri elektrosurgery ada 7 yaitu T1, T2, T3, T4, T5, T7, dan T9 khusus untuk cutting hanya menggunakan T1 sampai T7 kemudian untuk coagulation 1 untuk pendarahan ringan bisa menggunakan T1 sampai T9 dan khusus untuk pendarahan yang berat hanya menggunakan tip T9 aja sekarang kita akan coba untuk cutting ya tinggal tipnya dimasukkan dari bagian atas nah menunya sudah ada di menu cutting ini kecepatannya bisa diatur standar dari pabrik itu adalah 5 kita sekarang akan coba untuk memotongnya kalau ingin menambah kecepatan tinggal ditambah kecepatannya kemudian kita coba potong lagi apabila ingin mengganti dengan coagulation ini langsung untuk menentikan pendarahan tinggal diubah modenya terikat tinggal disentuhkan di bagian yang berdarah kemudian kita akan membeku jadi ini tadi yang bisa saya jelaskan untuk elektrosurgery semoga dapat membantu terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati